Mantap sekali ya guys, ini sangat kokoh sekali batang tanah padi kita Meskipun anakannya sangat banyak, kemudian bulir padi sangat lebat Tapi padi ini tetap berdiri kokoh ya, padahal di tetangga kita itu banyak yang sudah tumbang, sudah rebah karena hujan Halo guys, selamat datang kembali lagi di channel Intaniho 100 Bagaimana kabarnya? Semoga teman-teman sehat semuanya ya guys Saat ini kita membahas tentang 5 cara agar padi tidak robo Namun sebelum itu silahkan klik like subscribe nya Dan share agar tidak ketinggalan video-video saya selanjutnya Baik, saat ini kita bahas satu persatu 5 cara agar padi tidak robo Harap teman-teman dapat menyimak hingga selesai agar tidak gagal paham Dan dapat langsung dipraktekan ke tanaman ke pertaniannya Agar pertaniannya itu memiliki kemajuan Jadi kita memang benar-benar harus memahami bagaimana cara apa saja Supaya padi kita itu anakannya banyak, bulirnya lebat Jadi tidak usah takut-takut ya Tapi tidak robo Dan ini memang menjadi sebuah rahasia dari petani padi Karena apa? Kalau batang anakannya itu sangat banyak, bulir padinya sangat lebat Ini memang sangat rentan terhadap kerobohan Tapi di depan kita ini sudah teruji teman-teman Tempat tetangga kita itu padinya sudah banyak yang robo Oke, kita akan bahas satu persatu disini Adalah yang pertama pilih varietas padi yang kokoh batangnya Jadi jangan sampai teman-teman itu salah pilih varietas Dan teman-teman juga harus memahami ini waktu musim apa Musim penghujan atau musim kemarau Kalau musim penghujan jangan kita itu apa ya Ambil resiko menanam tarama padi yang mudah sekali rebah Itu nanti akan sangat berbahaya dan akan sangat rentan padinya untuk robo Seperti itu Kemudian yang kedua aplikasikan unsur pupuk dan waktu yang tepat Yang kedua itu aplikasikan unsur pupuk dan waktu yang tepat Masa-masa vegetatif gunakan unsur nitrogen Kemudian masa-masa masuk generatif itu gunakan pospat dan kalium Jangan ambil resiko pada saat masa-masa generatif teman-teman menggunakan pupuk unsur nitrogen Karena ini beresiko fatal Jadi batangnya nanti bisa lemes dan waktunya juga harus tepat Masa vegetatif, masa generatif, apa saja pupuk yang harus kita aplikasikan NPK Kemudian yang ketiga itu basmi, hama, warang, dan lembing Hama, warang, dan lembing ini adalah merupakan salah satu jenis hama Yang membuat batang tarama padi kita itu menjadi keropos Jadi ketika ada tanda-tanda warang dan lembing Cepat basmi Supaya batang tarama padi kita itu tetap kokoh Walaupun anakannya sangat banyak seperti ini Kemudian bulir padinya juga sangat fantastis ya ini ya Sangat lebat sekali tapi tetap kokoh Karena memang kita sudah tanggulangi, warang, dan lembing Gunakan pemetrosin atau nitempiram Untuk membasmi ama ini Kemudian yang keempat Lindungi padi dari jamur hawar pelepah Jadi hawar pelepah itu jangan dianggap sepilih Hwar pelepah itu biasanya kekurangan air Kebanyakan nitrogen Kekurangan fungisida Yang berbanaktif di venokernasol Teman-teman harus perhatikan Jadi nitrogen itu masa-masa generatif Jangan sampai pakai supaya kita menghindari Jamur hawar pelepah kemudian gunakan fungisida Yang memiliki dosis di venokernasolnya tinggi Asosis strobinnya juga sangat tinggi Supaya hawar pelepah ini tidak menyerang tanah padi kita Sehingga padi kita itu bisa maksimal seperti ini Kemudian yang kelima Yang terakhir itu adalah mengeringkan lahan Pada saat padi mulai keluar malai Ini tidak kalah pentingnya Karena biasanya kalau batang padi kita itu kokoh Kemudian sangat kuat seperti itu Tapi kalau lahannya itu sangat gombyor Ya jadi ketika kita lewati aja Dia langsung ngeloyok seperti itu Akan rebah Itu memang faktor dari tanahnya Jadi tanah itu usahakan pada saat masa-masa bunting tua Itu teman-teman keringkan saja Supaya kental Lahannya itu tidak gombyor seperti itu Jadi ketika diterpa angin dan hujan Dia tidak ngeloyok ya Tidak mau rebah seperti itu Jadi ini penting ya teman-teman Perhatikan, praktekan Supaya pertanian teman-teman itu Boleh mengalami kemajuan Oke guys semoga bermanfaat Thank you for watching And see you next time And see you next time